Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah saudara bersyukur ketika saudara mempunyai Alkitab di dalam tangan saudara? Saudara Alkitab adalah firman Allah yang hidup Dan Alkitab adalah buku kuno, buku purbakala Namun saudara-saudara sampai hari ini Tuhan pelihara Karena di dalam Alkitab ada pesan yang sangat penting Yaitu terkait dengan keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus Oleh karena itu saudara-saudara mari kita bersyukur untuk Alkitab Dan kita terus bertegun merenungkan firman Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara di masa kini orang-orang menghendaki bukti dan bukti Supaya mereka bisa percaya Mereka mungkin tidak terlalu suka dengan teori Dan mereka berkata yang penting bukti Meskipun saya mau katakan saudara-saudara kita tidak boleh menghina sebuah teori Karena sebuah teori yang baik ditemukan melalui penyelidikan, penelitian, dan pembuktian yang baik Namun masyarakat pragmatis hari ini memang selalu mencari bukti Saudara mencari bukti adalah satu hal yang baik Namun pertanyaannya apakah ketika seorang mencari bukti Mereka telah menggunakan metodologi yang benar untuk membuktikan sesuatu sehingga terbukti Misalnya, pembuktian saintifik tidak bisa dilakukan dengan pembuktian historis Pembuktian historis tidak bisa dengan pembuktian saintifik Pembuktian saintifik dilakukan di dalam laboratorium Tetapi pembuktian historis tidak bisa dilakukan di laboratorium Pembuktian historis sangat tergantung kepada saksi yang terdekat Dan saksi mata dari peristiwa itu Semakin ada catatan terdekat, bahkan ada saksi mata Maka bukti historis menjadi bukti yang valid di dalam pembuktiannya Saudara yang kasih di dalam Tuhan Alkitab dari zaman ke zaman selalu diuji Alkitab sudah terjemahkan ke dalam sekian banyak bahasa Sehingga semua orang bisa membaca dan merenungkannya Bahkan diuji baik oleh orang percaya maupun orang yang tidak percaya Saudara Alkitab adalah satu-satunya buku Yang memiliki salinan yang sekian banyak puluhan ribu Dan tersebar di pelbagai benua Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Alkitab merupakan satu-satunya buku Di mana salinannya yang ditemukan adalah salinan yang terdekat Dengan masa peristiwa itu terjadi Sebagai contoh Ada salinan di tahun 125 AD Itu adalah papiri 52 yang isinya sebagian daripada Injil Yohanes Ada papiri 66 Itu adalah salinan tahun 200 Itu adalah seluruh salinan dari Injil Yohanes Ada papiri 75 Yang berasal dari tahun 175 sampai 225 Itu adalah surat Judas Dan dua surat dari Petrus Sudara yang kasih di dalam Tuhan Jika lo Alkitab Dianggap tidak valid setelah historis Maka di dunia ini Tidak ada sebuah histori Yang valid Karena tidak ada Salinan sejarah Manapun Yang lebih banyak daripada Alkitab Dan tidak ada salinan sejarah manapun Yang lebih dekat Daripada salinan-salin Alkitab Sudara disini memberitahukan Bukan manusia yang memelihara Alkitab Tetapi Tuhan Dia memelihara Alkitab Sekian lama Supaya apa? Supaya kabar keselamatan Boleh sampai kepada akhir jaman Sudara mari kita merenungkan Firman Tuhan Yang terdapat di dalam Yohanes pasal 7 Ayat 40 sampai 52 Beberapa orang diantara orang banyak Yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang Yang lain berkata Ia ini Mesias Tetapi yang lain lagi berkata Bukan Mesias tidak datang dari Galilea Karena kitab suci mengatakan Bahwa Mesias berasal dari keturun Daud Dan dari kampung Bethlehem Tempat Daud dahulu tinggal Maka timbulah pertentangan diantara orang banyak Karena dia Beberapa orang diantara mereka Mau menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun Yang berani menyentuhnya Maka penjaga-penjaga itu pergi Kepada imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Yang berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu Belum pernah seorang manusia berkata Seperti orang itu Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin Yang percaya kepadanya Atau seorang diantara orang-orang farisi? Tetapi orang banyak ini Yang tidak mengenal hukum Taurat Terkutuklah mereka Nikodemus seorang Dari mereka Yang dahulu telah datang kepadanya Berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat kita Menghukum seseorang Sebelum ia didengar? Dan sebelum orang mengetahui Apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka Apakah engkau juga Orang Galilea? Selidikilah kitab suci Dan engkau akan tahu Bahwa tidak ada nabi Yang datang dari Galilea Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kisah yang kita baca Hari ini Itu terkait dengan Perbedaan pendapat Di antara orang-orang Yahudi Tentang siapakah Yesus Sudara ketika kita membaca ini Sudara-sudara Kita baru mengerti Bahwa apa yang mereka mengerti Itu benar Tetapi mereka tidak tahu Kebenaran yang sesungguhnya Sudara mungkin Sudara heran dengan perkataan saya Sudara mereka berkata Mesias itu tidak datang dari Galilea Betul Mesias tidak datang dari Galilea Tapi mereka tidak tahu Yesus itu bukan dari Galilea Sudara yang kasih dalam Tuhan Ada banyak orang-orang Di dunia ini Yang salah mengerti Mengenai Yesus Karena mereka Tidak menyelidiki sungguh-sungguh Mereka hanya tahu Dari orang lain Dan orang lain yang memberitahukan kepada dia Juga tidak tahu Sungguh-sungguh Sudara sampai hari ini Peristiwa yang terjadi di Alkitab Terjadi berulang-ulang Oleh karena itu Sebaik orang percaya Sudara dan saya Tidak boleh menjadi orang Yang tahu setengah-setengah Mengenai kebenaran firman Tuhan Sudara tidak boleh tahu Firman Tuhan Dari kata orang Tapi sudara harus membaca firman Tuhan Dan tahu sendiri Apa yang dikandalkan oleh firman Tuhan Sudara apakah pesan firman Tuhan Hari ini bagi kita Sudara yang pertama Sudara Alkitab merupakan sumber otentik Untuk mengenal Siapakah Yesus Kristus Firman Tuhan berkata begini Beberapa orang diantara orang banyak Yang mendengarkan perkataan-perkataan itu Berkata Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang Yang lain berkata Ya ini Mesias Tetapi yang lain lagi berkata Bukan Mesias tidak datang dari Galilia Karena kitab suci mengatakan Bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud Dan dari kampung Bethlehem Tempat Daud dahulu tinggal Maka timbulah pertentangan Di antara orang banyak karena dia Sudara yang kasih dalam Tuhan Mengapa dikatakan bahwa Alkitab merupakan sumber otentik Untuk mengenal siapakah Yesus Kristus Karena seluruh Alkitab Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Ada satu benang merah Yang Alkitab mau sampaikan kepada kita Yaitu mengenai Mesias Yaitu mengenai Yesus Kristus Yaitu mengenai anak Allah Yaitu mengenai keselamatan kekal Yang Allah berikan kepada manusia Sudara tidak ada buku lain Yang menyampaikan kebenaran ini Dan Alkitab ini merupakan Firman Allah bagi manusia Sudara-sudara orang-orang Yahudi Menjadi begitu bingung Dengan siapakah Yesus Karena mereka tidak mengerti kitab suci Karena meskipun mereka menghafal kitab suci Tapi mereka tidak memahami kitab suci Karena mereka Ada satu kecenderungan Untuk mengabaikan kebenaran Sudara orang-orang yang mengabaikan kebenaran Seberapapun banyak dia membacanya Dia tidak memahami kebenaran ini Hanya orang-orang Yang memang mencari kebenaran Dan merindukannya Dan orang ini Tuhan tahu Tuhan akan menyatakannya melalui Alkitab Siapakah Yesus sebenarnya Sudara yang kasih dalam Tuhan Sumber yang otentik Mengenai siapakah Yesus Hanya ada dalam firman Allah Sebab Yesus Kristus itu adalah firman Yang adalah Allah itu sendiri Sehingga tidak sanggup Seorang manusia bisa menulis sebuah tulisan Tentang Allah sedemikian baik Karena manusia terbatas Kecuali Alkitab Karena Alkitab ini Diinspirasikan roh kudus Sehingga orang-orang menuliskan kitab suci Bukan berdasarkan kemauan dia Tetapi atas pimpinan roh kudus Untuk mereka menuliskannya Dan sudah bisa melihat Bagaimana Alkitab Menyatakan siapa Yesus Dengan luar biasa Yang kedua Setelah firman Tuhan hari ini Memengajar kepada kita Simaklah dengan seksama Perkataan Perbuatan Dan penyataan siapakah Yesus Kristus Di dalam Alkitab Maka saudara Akan disadarkan Yesus Kristus memang Adalah Mesias Anak Allah Setelah firman Tuhan berkata begini Maka penjaga-penjaga itu Pergi kepada imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Yang berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak membawanya Jawab penjaga-penjaga itu Belum pernah seorang manusia Berkata seperti orang itu Jawab orang-orang farisi itu Kepada mereka Adakah kamu juga disesatkan Adakah seorang Di antara pemimpin-pemimpin Yang percaya kepadanya Atau seorang Di antara orang-orang farisi Tetapi orang banyak Yang tidak mengenal Hukum Taurat Terkutuklah mereka Nikodemus Seorang dari mereka Yang dahulu telah datang Kepadanya Berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat Kita menghukum Seseorang sebelum Ia didengar Dan sebelum orang Mengetahui apa Yang telah dibuatnya Jawab mereka Apakah Engkau juga Orang Galilia Selidiknya kitab suci Dan engkau akan tahu Bahwa tidak ada Nabi yang datang Dari Galilia Sudara-sudara Bukankah sangat ironis Bahwa pengetahuan Mereka menjadi sia-sia Tidak ada seorang Nabi datang dari Galilia Dan juga Mesias tidak datang Dari Galilia Itu pengetahuan yang benar Namun menjadi sia-sia Kenapa? Karena mereka Tidak dengan seksama Memperhatikan perkataan Perbuatan Dan penyataan Yesus Kristus Sudara-sudara Berbeda sekali Dengan penjaga-penjaga Bait suci Penjaga Bait suci Ketika disuruh tangkap Tuhan Yesus Dia berkata begini Belum pernah Seorang manusia Berkata Seperti Orang itu Sudara Saya tidak dapat Membayangkan Imam-imam kepala Orang-orang farisi Ahli-ahli Taurat Tidak dapat Merekam Apa yang direkam Oleh penjaga-penjaga Bait suci Tapi penjaga-penjaga Bait suci yang sederhana itu Mereka dapat Merekam Bahwa perkataan Yesus Itu sesuatu yang luar biasa Yang tidak mungkin Orang mengatakan Kata-kata seperti itu Sudara-sudara yang kasih Dalam Tuhan Ketika kita Setelah seksama Dan cermat Memperhatikan Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Apa yang diperbuat Oleh Tuhan Yesus Apa yang dinyatakan Oleh Tuhan Yesus Sudara Engkau Mengetahui Dia Memang adalah Mesias Anak Allah itu Karena tidak ada Seorang pun Di dunia ini Yang dapat berkata-kata Seperti dia Oleh karena itu Sudara yang kasih dalam Tuhan Ketika sudara mengenal Yesus Sebagai Mesias Dan anak Allah Sudara dan saya Adalah orang Yang bersyukur kepada Tuhan Yang diberkati Tuhan Karena kita berkata Bukan karena Kepintaran kita Bukan karena Kecerdikan kita Tetapi karena Bapak yang Menyatakan kepada kita Karena roh kudus Yang mencelikan Mata rohani kita Boleh mengenal Kemuliaan Anak Allah itu Berapa banyak orang Menyelidik kitab suci Menyelidik kitab suci Namun matanya Tetap tertutup Dan tetap buta Dan tetap mati rohani Sudara yang kasih dalam Tuhan Kerohanian Semata-mata Karena Sudara dan saya Sudah Dilahirkan kembali Oleh karena itu Bersyukurlah kepadanya Dan hiduplah serohani Dengan selalu Bertekun Membaca firman Tuhan Karena firman ini Adalah bagi sudara dan saya Karena Tuhan Ingin Membuat sudara Mengenal Keindahan Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Yang sangat luar biasa Yang kami dapat di hari ini Biarlah sungguh-sungguh Ini menggetarkan hati kami Membuat kami rindu Semakin mengenal engkau Mulai firmanmu Ya Tuhan Biarlah kami Bisa memiliki hati Seperti Penjaga baik suci Bagaimana dia bisa membedakan Yesus Kristus Daripada orang lain Ya Tuhan Biarlah kami punya Kepekan rohani Seperti ini Sehingga kami bersyukur Bisa mengenal Yesus Kristus Dalam kemuliaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!